Mas Eros, apa yang kita bisa pelajari dari situasi sekarang yang tadi Mas Eros sudah bicara dari berbagai macam, khususnya untuk masa depan bangsa nih. Generasi-generasi baru yang menonton sekarang dari berbagai macam platform, kok kayak begini politik. Mereka kan, boleh mereka tidak suka tapi jangan kelingkan harapan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Jangan terlalu sering lihat survei. Dan juga jangan terlalu banyak lihat di hal-hal politik yang nggak perlu. Contohnya, hal-hal yang contohnya melegitimasi. Kalau saya mengajak anak-anak muda ya, kritis lah. Ayo buka-buka lagi. Kita lihat sejarah lagi. Gimana Pak Jokowi dari awalnya sampai apa-apa yang sudah dilakukan. Jangan cuma terkagum dengan jalan tol yang besar. Dengan pelabuhan yang besar. Bangsa yang besar itu biasanya satu yang paling penting human capital. Yang lain itu bisa hilang tanpa ada human capital. Nah, anak-anak muda ini jangan terlalu terseret dengan bazar-bazar ya, yang melegitimasi semua apa yang dilakukan oleh pejabat kita sehari ini. Begitu juga, saya rasa objektif juga ya. Contohnya juga, sudahlah kebencian pada Anis itu luar biasa ya. Siapa mas? Ya itu dibangun gitu kan. Ya dibangun gitu. Begitu juga kebencian kepada Pak Mega dan PDP juga dibangun. Sehingga yang dibangun itu melihat kebencian-kebencian ini. Yang paling penting kan satu ya kan. Melihat rek-rekotnya aja terus gitu ya. Nanti kan ketahuan. Siapa itu Gibran? Siapa itu Jokowi? Siapa itu Bowo? Siapa itu Mas Gajar? Siapa itu Mas Papakut? Mohaimin dan itu. Terima kasih telah menonton!